Halo teman-teman Sudu Desaku, hari ini kita akan main apa ya? Permainan tradisional kali ini hampir sama dengan catur loh Ada yang bisa menebak gak? Jenis permainan tradisional ini melatih konsentrasi dan meningkatkan kecerdasan Kalau di daerahku jenis permainan tradisional ini namanya dam-daman Kalau di daerah kalian apa sih namanya? Yuk komentar di bawah Di daerahku biasanya menggunakan pecahan genting dan kerikil Sebagai bidak dalam permainan dam-daman ini Buat teman-teman Sudu Desaku, era 90an Masih ingat gak dengan permainan satu ini? Sayangnya permainan ini sudah tergerus oleh zaman Anak-anak sudah banyak yang lupa Bahkan sudah tidak memainkan lagi permainan jenis ini Ya sayang sekali ya Yuk kita listarikan bersama Nah kali ini kita langsung simulasi main ya Sebelum itu kita suite terlebih dahulu Untuk menentukan siapa yang bergerak duluan Nah disini saya akan menjadi komentator Di sebelah kiri saya tim wajan Dan sebelah kanan saya tim sutil Permainan sudah dimulai ya Tim wajan sudah mulai bergerak nih Ya sepertinya tim sutil kebingungan Skor masih 1-0 Oke tim wajan sudah naik 1 Bagaimana tim sutil? Oh hanya menggeser saja ke sebelah kanan Masih kebingungan ternyata Oh langsung memakan tim wajan Dan disusul lagi tim sutil memakan juga Masih konsentrasi Konsentrasi Harus hati-hati Oke Tim wajan hanya menggeser saja Diikuti oleh tim sutil menggeser juga Masih konsentrasi ya pemirsa Masih konsentrasi Oke digeser lagi oleh tim sutil Oh digeser juga oleh tim wajan Apakah ada akan pergerakan yang signifikan Oh digeser lagi Cukup hati-hati ya Karena bila salah pergerakan akan berbahaya Bagaimana tim wajan? Masih ragu-ragu Digeser lagi Sangat sempit sekali celahnya Untuk disusupi Digeser lagi Pertarungannya sangat ketat ya Oh langsung menyerang tim wajan Penuh dengan tekanan pemirsa Digeser lagi Bagaimana tim sutil ditekan Tim wajan ragu-ragu untuk maju Bagaimana? Maju atau mundur Maju Seperti ada celah kosong ini ya Maju atau mundur Maju atau mundur Digeser saja Permainan yang cukup menegangkan ya Bergerak maju dari tim wajan Tim sutil kebingungan Oh seperti ada celah kosong disini ya Apakah bisa dimanfaatkan oleh tim wajan Langsung saja diskak pemirsa Langsung dua bidak habis Dimakan oleh tim wajan Tim sutil kebingungan Apakah tim sutil akan kehabisan akal? Terus digeser oleh tim wajan Bagaimana tim sutil Sampai kram tangannya Masih konsentrasi Konsentrasi Oh tim wajan berani untuk maju Dimakan juga Akhirnya tim sutil bisa melakukan pergerakan Dimakan lagi Oh diskak tiga langsung Habis Apakah tim sutil pulang dengan rasa menangis? Langsung Langsung tim wajan Masih menyerang Langsung di depan Seperti ada celah kosong ya disini kita melihat Tim wajan begitu sabar mengikuti alunan tempo Dari permainan yang tidak terarah dari sutil ini Ayo sutil Sutil sangat ragu sutil ini Wajan bergerak dengan tempo Oh langsung dimakan Untung saja dia menyadari pergerakan itu Bagaimana dengan tim sutil yang hanya tersisa tiga Tiga bidak saja Apakah bisa Dihabisi oleh wajan? Kita melihat sangat deg-degan sekali ya Ya apakah bisa? Sutil kebingungan Kebingungan Oh digeser saja ya Langsung dimakan Tinggal dua sekarang Tinggal dua Maju bergerak maju Langsung serbu Habislah sudah Ketika sudah mencapai di ujung Dia bisa bergerak Kapan saja Di mana saja Habis Tinggal satu sekarang Tinggal satu Sudah tidak bisa bergerak Habis sudah Habis Nah akhirnya Dimenangkan oleh wajan Dan Sutil pun Kalah Dengan skor yang sangat-sangat telak Nah seru kan permainan dam-daman ini Selain melatih konsentrasi Juga melatih kecerdasan lho Yuk lestarikan permainan tradisional Jangan lupa Like, komen, dan subscribe ya Agar Kami bisa terus berkarya Selanjutnya Kita bikin video apa lagi ya Yuk komen di bawah Selanjutnya Jawah Nekomendan Despre Terima kasih telah menonton!